Halo teman-teman Assalamualaikum balik lagi dengan saya Abang Juz di channel Gebang Gidiu pada kesempatan video saya kali ini saya ingin berbagi ya bagaimana sih cara membuat VPS sendiri dan menginstal SS atau OpenVPN ya untuk kebutuhan tunnel ya teman-teman nah disini saya menggunakan VPS dari Alibaba Cloud ya dimana ini ada sell ya atau lagi murah teman-teman yaitu 1 dolar ya atau 14 ribuan untuk 1 bulan teman-teman kalau teman-teman baru pertama kali teman-teman silahkan register saja ya disini ini kebetulan saya sudah login dan sudah saya submit pembayarannya menggunakan credit card ya untuk credit card bisa menggunakan dari Bank Jago ataupun Genius ya teman-teman teman-teman tinggal klik saja di bagian billing ya nanti oke sebenarnya ini bisa trial ya teman-teman tapi ini harus submit dokumen ya seperti paspor SIM ataupun KTP ya tapi ini saya buat uji coba saja dan lagi ada murah teman-teman yaitu sell 11.11 ya dengan harga 1 dolar teman-teman oke kalau teman-teman sudah register dan sudah memasukkan billing ya disini klik bagian billing lalu di bagian payment method nah disini teman-teman tinggal ditambahkan saja ya untuk validasi ini harganya untuk pertama kali ya teman-teman pastikan CC nya sudah ada minimal 1 dolar ya atau kalau di rupiahin 14.000-an teman-teman teman-teman tinggal tambah saldo saja CC nya atau credit card nya ya lalu teman-teman tambahkan disini nanti kalau baru pertama kali submit itu akan terpotong ya untuk pembayaran pertama tapi itu setelah register berhasil itu dananya akan dikembalikan ya teman-teman oke karena disini saya sudah submit ya ya teman-teman sudah saya submit pembayaran menggunakan CC jadi teman-teman tinggal disini saja ya Nah disini ya teman-teman klik bagian sini ada kupon ya harganya murah 1 dolar teman-teman klik ya lalu disini teman-teman pilih ya Nah untuk kebutuhan tunnel ya atau kalau kita biasa menggunakan HTTP injector SSH SSL teman-teman pilih saja yang bagian sini nih yang ini nih simple application server 2C 4G ya dengan CPU memory 4 core 4 GB ya lalu ini bandwidthnya lalu trafiknya itu 4 tera ya perbulan lumayan teman-teman tapi ini kecepatan kecepatan maksimalnya 15 mbps ya kurang lebih teman-teman atau bisa lebih nanti saya akan coba ya oke ini untuk harga untuk harga hari ini ya teman-teman lagi promo 1111 itu harganya 1 dolar teman-teman sedangkan di harga normal itu harganya 19 dolar per bulan ya oke kalau teman-teman sudah klik bagian sini ya di bagian buy now atau beli sekarang nah kalau sudah masuk seperti ini teman-teman di bagian sini itu ada lokasi ya atau region teman-teman terserah ya mau pilih dari Singapura atau SG ya di sini Jakarta juga ada Malaysia US Jerman ya itu bisa saya biasanya menggunakan di Indonesia teman-teman ya jadi teman-teman kalau mau lokasinya di Indonesia silahkan pilih saja yang Indonesia oke lalu di sini ada image ya nah karena ini untuk kebutuhan tunnel ya teman-teman jadi teman-teman bisa pilih yang debian untuk debian pilih yang 10 ya bisa debian ataupun Ubuntu tapi kebanyakan sih seringnya pakai yang ini ya Ubuntu atau debian ya teman-teman oke debian lalu di sini untuk harga normanya 19 per bulan 19 dolar per bulan ya teman-teman lalu tinggal buy now saja untuk pertama kali itu nanti di sini harganya 1 dollar ya teman-teman karena di sini saya sudah beli dan sudah saya pasang jadi tidak muncul di sini kalau sudah teman-teman nanti akan ada email seperti ini ya akan ada email seperti ini nah untuk servernya itu kurang lebih seperti ini teman-teman ya kalau kita pertama kali itu bisa di sini ya teman-teman ganti OSnya kalau sudah kita pasang teman-teman itu sebenarnya teman-teman bisa di reset ya di bagian sini nih ya kalau misalkan OSnya salah teman-teman bisa di reset oke nah disini teman-teman untuk ini ya statiknya saya menggunakan debian dengan sistem disk 80 GB RAMnya 4 GB ini cukup ya teman-teman kalau untuk tunneling saja nah untuk IP nya ini teman-teman untuk IP nya lokasinya Jakarta ya debian 10 oke kebetulan ini sudah eh sudah ini ya teman-teman udah saya beli lalu disini ada firewallnya ini firewall default seperti ini kalau menggunakan dari DO ya atau digital OCEAN itu tidak perlu karena ini menggunakan Alibaba Cloud ya teman-teman tinggal dipasang saja tapi ini kalau pertama kali itu default seperti ini teman-teman oke lalu saya akan coba install ya teman-teman ini script dari tangarif.net di mana ini script auto install SSH dan OpenVPN saja belum ada DROJAN belum ada FAMES, WIDGUARD dan L2TP ya cuman ada SSH, STUNNEL lalu ada OpenVPN saja ini sebagai contoh saja ya teman-teman oke caranya teman-teman buka SSH nya lalu login ya kalau menggunakan Windows bisa menggunakan putih karena disini saya menggunakan macOS jadi saya menggunakan ini ya termius oke ini IP dari IP dari ini ya teman-teman server kita ya 818.1 kita lihat 181 untuk installnya cukup simple teman-teman seperti ini saja kita copy bagian sini nanti saya akan coba ya apakah work scriptnya nah seperti ini lalu ini udah ubah permesinnya oke lalu yang ini kalau mau yang ada FAMES nya itu pakai script yang premium ya teman-teman oke tinggal tunggu saja kurang lebih 1-3 menit ya untuk selesai nah kalau sudah seperti ini artinya ini sudah selesai teman-teman jadi tinggal di reboot dulu ya sebelum menggunakan oke ini sedang di reboot oke sudah berhasil masuk lagi tulis lagi di sini menu ya untuk menampilkan menu dimana menu ini untuk menampilkan daftar perintah username untuk membuat akun SSH dan OpenVPN trial untuk membuat akun trial trial hapus untuk menghapus akun SSH dan masih ada lagi di sini teman-teman nah disini saya akan coba untuk membuat username baru ya kita tulis user new ya teman-teman oke lalu saya kasih nama Josh lalu passwordnya sama untuk akun experience nya saya misalkan 31 hari ya lalu enter nah ini sudah selesai teman-teman jadi sekarang saya akan coba di http injector ya teman-teman baik teman-teman di sini saya sudah isi ya akun yang tadi saya sudah buat ya dimana ini untuk hostnya untuk part SSL 443 pengguna Josh password Josh ya oke saya akan coba connecting nah disini sudah terhubung ya coba kalau kita cek sepetes apakah jalan nah ini Jakarta ya teman-teman karena ini Indonesia ya teman-teman untuk servernya oke ini nyala ya teman-teman ini sudah berjalan sudah bisa ya kita gunakan sebagai tunnel link coba kalau saya stop ini muter-muter doang ya teman-teman karena belum saya connecting seperti itu teman-teman untuk membuat VPS sendiri dan cara menginstallnya oke mungkin itu saja teman-teman video saya kali ini semoga video ini ada manfaatnya dan jangan lupa untuk klik like komen dan subscribe bye-bye bye 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 bye